Intro Selamat sore teman-teman Jumpa lagi di Coffee Everywhere Kali ini kita akan bahas tentang Gunung Gidul Ketika kita bicara tentang Gunung Gidul Selain kasus Gunung Sewu Ada satu lagi yang membuat Gunung Gidul terkenal yaitu Bunuh Diri Di Indonesia Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat bunuh diri paling tinggi Kasus bunuh diri tertinggi ada di Gunung Gidul Gunung Gidul terkenal dengan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri Hingga muncul sebuah mitos tentang Pulung Gantung Tapi ada yang unik bahwa akhir-akhir ini metode bunuh diri mulai ada perubahan Perubahan berlaku ini bahwa tidak hanya gantung diri Tapi beberapa tahun terakhir ini mulai banyak berlaku bunuh diri dengan cara terjun ke luar atau gua vertikal Bahkan di tahun ini teman-teman safe rescue mengangkat beberapa korban Dan yang terakhir ini adalah kasus yang menarik Kasus ini kami anggap unik karena Di desa Kanigoro itu terdapat sebuah kasus bunuh diri yang sebenarnya misterius Jadi pihak keluarga menyampaikan bahwa pelaku meninggalkan rumah beberapa hari dan tidak pulang Dan keluarga sangat yakin bahwa pelaku melakukan sebuah bunuh diri Pelaku mengalami sakit dalam waktu yang sudah sangat lama Dan dia pergi meninggalkan rumah karena ada masalah dengan keluarga Jadi keluarga sangat yakin bahwa pelaku melakukan sebuah bunuh diri Hanya saja depannya sampai sekarang sudah diketahui Hingga kemudian teman-teman Sarlin Maskor Wil 2 Sar Wilayah Baron dan teman-teman Safe Rescue Mulai melakukan pencarian Luang pertama yang kita masukkan adalah luang jerangkang Berada di dekat dengan lahan pelaku Diawali dengan rigging untuk pembuatan jalur untuk masuk Kemudian orang pertama masuk ke dalam luang Diikuti dua orang selanjutnya Jadi jumlah pencari korban Tiga, dua dari Safe Rescue dan satu dari Sar Maroon Pencarian berlangsung selama 2 jam Setelah dua jam Kemudian teman-teman yang ada di dalam kita tarik Karena kondisi mulai mendung Kenapa pada saat mendung kita tarik Karena luang tersebut merupakan inlet atau tempat masuknya air Kedalam sangai bawah tanah Jadi sangat berbahaya Oh Jangan lupa untuk mengecing Apa yang dimana ditakan Terima kasih atas Sampai jumpa Pertalian Pertalian Dan Pertalian Pertalian Terima kasih. 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 Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya Seseorang yang ingin melakukan peluru diri sudah memiliki Seperti Klu atau sebuah syarat bahwa mereka akan melakukan sebuah peluru diri Jadi ketika Di sekitar kita sudah mulai nampak gejala-gejala seperti itu Agak baiknya segera ditangani Atau paling tidak Kita perhatikan untuk meminimalisir terjadinya kasus peluru diri Mereka melakukan usaha peluru diri karena mereka merasa sendiri Merasa banyak masalah Merasa menjadi beban Dan ketika kita lihat kasus peluru diri sekarang ini Kenapa kemudian perilaku gandung diri mulai ditinggalkan Dan mulai beralih ke perilaku yang lain Karena mereka berpikir bahwa ketika bunuh diri menggunakan Tiang gandungan atau tali gandungan Mereka berpikir itu akan menjadi air bagi keluarganya Namun ketika mereka melakukan usaha bunuh diri dengan terjun ke luar Dengan harapan tidak ditemukan lagi Mereka berpikir bahwa hal itu tidak membebani keluarga Mereka berdiri karena merasa hidup itu berat Hidup itu pahit seperti kopi robusta liar diri lamung ini Tapi satu hal bahwa Pahitnya kehidupan masih dapat kita nikmati seperti kopi Sekian dulu kopi everywhere kali ini Sampai jumpa di kopi everywhere selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe video kita Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton